Dalam rangka mewujudkan generasi muda milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar Millenial Root Safety Festival Senam yang diikuti ribuan peserta di lapangan Merdeka Anjungan Sri Mersing Tebing Tinggi Sumatera Utara. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi mengatakan kegiatan ini merupakan program Polri yang bertujuan agar semua peduli keselamatan berlalu lintas. Selain giat Millenial Root Safety Festival, giat ini juga dirangkai dengan senam kolosal dan pelepasan burung merpati oleh Forko Pimda serta penandatanganan deklarasi Millenial Root Safety Festival dan juga Door Prize. Selain ribuan peserta, tampak hadir wali kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan. Sementara itu Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Enda Iwan Iskandar menjelaskan kegiatan ini adalah program Polri untuk menggelorakan keselamatan berlalu lintas kepada kaum remaja atau kaum milenial di mana pada tahun 2018 korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan berlalu lintas berjumlah 66 orang korban. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.